Baik, terima kasih kepada Panitia Superbaya Kardiologi Update. Rekan-rekan, sejawat, kami mendapat satu topik untuk mengulas Canon Update in Diabetes Militis Related Coronary Disease Management. Penyakit koroner ini mempunyai patuh fisiologi yang khas dengan timbulnya suatu sklerotik pada dindingnya karena akumulasi dari lemak yang nantinya akan terjadi obstruktif ataupun non-obstruktif. Tetapi dalam jangka panjang akan memberikan suatu gambaran klinis itu suatu stabil juga bisa unstable di mana dalam jangka panjang akan terjadilah suatu kejadian yaitu rupture dan terjadilah suatu adrotomotik akut. Seperti kita ketahui dan kita pahami mengenai bentuk koroner dalam kondisi normal akan memberikan aliran darah menuju kepada otot jantung yang sangat diperlukan untuk kerjanya dalam kontraksi. Namun pada kondisi arteritis khususnya pada koroner adanya suatu penyempitan plak-plak di dindingnya baik di sisi dua-duanya akan menyebabkan suatu lumen yang menyempit sehingga aliran darah yang menuju kepada sasaran meokat akan menurun. Namun bagaimana apabila plak tadi terjadilah rupture sehingga terjadi trombosis pada waktu yang singkat pada pembuluh darah yang cukup besar maka akan terjadilah suatu event klinik yang disebut dengan heart attack atau infat meokat. Nah, kalau kita berbicara patuh fisiologi mengenai koroner disease khususnya ischemic bahwa banyak penentu yang antara lain suatu inflammation-based disease dengan suatu peristiwa oxidative stress kemudian ada suatu kejadian endodellative function dan biasanya dipicu adanya oxidative LDL disinilah menyebabkan terjadinya plak sehingga terjadi suatu stenosis dan juga adanya suatu platelet hyperaggregation pada darah tersebut sehingga akan menyimpulkan suatu meokardial ischemic tetapi dari satu sisi yang di luar itu karena spasm, transmetal angina itu adalah berbeda dari patuh fisiologi tersebut maka kita akan melihat bagaimana kebutuhan oksigen pada meokat khususnya nanti pada kasus umum dan pada diabetes melitis seperti kita ketahui bahwa oksigen diman sangat ditentukan kontraktility daripada otot kemudian juga adanya suatu heart rate yang meningkat dan wall pressure yang meningkat dengan peningkatan semua itu maka oksigen diman adalah cukup tinggi namun apabila kondisi daripada komodulara koroner tidak ada spastik tidak ada stenosis maka koroner cukup memberikan flow untuk memenuhi diman tersebut sehingga apabila antara deman dan suplei adalah imbang maka akan tidak terjadi suatu ischemic namun apabila supleinya turun dimannya meningkat maka terjadi ischemic kejadian yang muncul ischemic itu akan menyebabkan satu adanya sastis, semen, 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 depression adanya laktit, asidosis adanya perubahan kontraktility dan yang sering ischemic yang muncul akan menyebabkan suatu keluhan klinis B maka apa saja yang berpengaruh pada koroner artery disease khususnya yang akan kita bindangkan adalah diabetes melitis ini ada beberapa risk faktor yang melatar belakangi koroner di samping diabetes ada merokok, lipid, blood pressure, alkohol intake, dan overweight diabetes prevalence menurut laporan Reskes Das tahun 2018 sudah cukup fantastik 6,3% suatu nilai yang sudah cukup tinggi jadi total 257 juta penduduk Indonesia dan akan meningkat seiring dengan suatu gaya hidup yang tidak sehat namun demikian kita mempunyai beberapa tipe diabetes yaitu tipe 1, tipe 2, dan gestasional bisa kita lihat bagaimana pengaruh daripada diabetes terhadap suatu peristiwa biochemis dan akibatnya kita ketahui bahwa hiperglysemi di dalam darah akan mendorong suatu kejadian polial pathway yang disini dengan glukosa yang meningkat tinggi yang akan menyebabkan suatu sorbitol tidak menjadi fructose dan sorbitol yang cukup tinggi akan memicu nikotinic acid di nikolkosfat oksidase reduktase akan aktif dan menyebabkan apa yang terjadi perubahan ini akan menghasilkan suatu super oksid yang cukup banyak dan menimbulkan oksidati stress yang kedua pathway dari hiperglysemi akan memicu suatu pathway advance glukosa and product dimana glukosa ini akan menjadi suatu produk amadeuri yang selanjutnya akan menghasilkan juga oksidatif stress yang memicu aktivitas nikolkosfat B untuk menghasilkan beberapa produk situkain inflamasi yang ujung-ujungnya nanti akan menjadi mikro dan makrofaskuler kemudian pathway yang berikutnya yaitu PKC pathway dimana glukosa ini akan memicu produk daripada glukosa diasal glycele yang meningkat sehingga akan menghasilkan protein genase C yang tinggi dan ini akan menyebabkan apa yaitu suatu fosforilasi yang cukup aktif dan itu akan menghasilkan juga suatu kejadian yang disebut dengan oxidative stress dan yang terakhir dengan pathway exosamine dimana glukosa yang meningkat ini akan terjadi suatu fructose fosfatase yang akhirnya akan menghasilkan suatu oxidative stress dari 4 pathway ini bisa menerangkan bagaimana latar belakang diabetes akan menyebabkan suatu mikro dan maskuler kemudian bagaimana pengaruh dari diabetes yang menyebabkan adanya suatu produk inflammatory sitokain dan gruvator khususnya nanti hubungannya dengan vascular complication nah tadi sudah disampaikan bahwa 4 pathway tadi akan menghasilkan loss yang luar biasa banyak sehingga menyebabkan oxidative stress contohnya superoxid yang tinggi dan dia juga akan bergerak menyebabkan suatu individual dysfunction kemudian juga relaxing faktornya ini akan menurun dan menyebabkan faso constriction yang menonjol kemudian adanya hipoksia yang muncul akan terproduksi vascular endothelial growth factor meningkat vascular growth factor meningkat dan ini akan juga menyebabkan suatu angiogenesis yang muncul dan akan menyebabkan mikro dan makro vascular yang terakhir produk dari ROS akan menyebabkan aktifasi nuklear beberapa fotografer B diproduksi oleh suatu sitokan informasi interlegin 1 interlegin 8 interlegin 1B tnf-alpha dan ini merupakan suatu penyebab vascular dysfunction dari beberapa mekanisme ini nampaknya informasi sitokan yang berbasis informasi disease akan menyebabkan proses endotel dysfunction terjadi dyscololiation dari angiogenesis dan terhasil vascular dysfunction dan terjadilah suatu mikro dan makro vascular dan yang terakhir bagaimana mengaruh diabetes pada epigenetik perubahan epigenetik yang hubungan dengan vascular complication ini sangat menarik rekan-rekan semua produk syros yang akan terjadi akan menyebabkan suatu DNA metilasi dan kedua bisa post-translalsi modification disini berbicara mengenai DNA metilation akan menyebabkan suatu HP1C meningkat disini akan menyebabkan juga vascular complication dan metilasi yang terjadi pada beberapa produk ini akan menyebabkan diabetes retinopati kemudian dari post-translalsi modification adanya suatu histone lesin astilisin yang meningkat dan histone lesin metilisin yang meningkat akan menyebabkan beberapa kejadian yaitu insulin resisten lipropati retinopati inflammation process mikroangipati akhirnya terjadi mikro dan makro vascular disease yang terakhir bagaimana pengaruh daripada diabetes ini terhadap MIR mikro RNA yang hubungannya dengan vascular complication ini adalah suatu hal yang terbak yang baru dimana pada updating ini kita sentuh adanya satu MIR 126 dari MIR 126 ini berpengaruh pada betul-betul proangipati FEGF menyebabkan mikroangipati MIR 181B mengaktifkan nuklear faktor kapab dan MIR 146 itu akan mengaktifkan meningkatkan telekinam dan MP2 yang ini merupakan suatu information proses yang meningkat terjadilah endotel dysfunction tapi ada MIR yang berikutnya yaitu MIR 200 dan MIR 27 MIR 200 sangat memberikan pengaruh pada GATA 2 dan FEGFR 2 dan MIR 27 adalah pada trombus fedin dan somatoborin dan ini menyebabkan suatu kelainan pada angiogenesis dan sering menyebutkan mikroangipati dengan demikian maka pengaruh diabetes melitis adalah MIR khususnya yang akan menyebabkan vascular kompleksin ada berapa tatatan 126 181 146 227 lalu bagaimana dengan current management diabetes yang hubungannya dengan coronary criteria diagnosis diabetes dan prediabetes menurut WHO 2011 dan ada 2019 nampaknya terdapat kesemahan yang perlu diperhatikan khususnya pada diagnosis DM dari HP1C di mana dia menggunakan standar 6,5 sebagai cut-off sama-sama untuk fasting plasma glukose adalah menggunakan nilai 126 mg per deciliter sama dan 2 jam persperandial dengan angka 200 sama 200 dan pada random adalah sama-sama 200 demikian kita lihat rekomendasi daripada kelainan glukose metabolisme ini bagaimana dengan menegakkan tipe 2 diabetes melitis yang dengan pendita coronary disease cukup dengan gabungan HP1C fasting plasma glukose dengan OGTT dan mempunyai kelas rekomendasi 1A tapi kalau OGTT saja dengan mungkin terus dengan impar glukose totalian juga 1A bagaimana bagaimana dengan risk faktornya ada pendita diabetes yang sudah 20 tahun menderita dan ada coronary vascular disease diabetesnya atau juga dengan target organ damage yang lain maka disebut dengan very high risk tetapi pada diabetes yang baru diderita 10 tahun tanpa organ damage maka dia disebut dengan high risk dan pada pendita muda tipe 1 diabetes atau diabetes melitis yang kurang dari 10 tahun tipe 2 tanpa ada faktor risiko yang lain maka disebut dengan diabetes dengan demikian bagaimana rekomendasi untuk diagnosis suatu kelas pada pendita diabetes disini nampaknya mikroalbumin daripada pendita tersebut yang nanti akan menjadi suatu perkembangan renal development akan menempati suatu program diagnosis dengan kelas 1B maka apa yang harus diperhatikan pada pendidikan pada pendita dengan disertai corona vascular disease itu yaitu non-prevention disini nomor 1 tetap lifestyle yang kedua adalah manajemen glukosa nitrogen blood pressure lipid mineral platelet dengan menggunakan approach multifaktorial lifestyle jelas bahwa healthy diet mediterian dengan menggunakan suplemen olive line karena mengandung asam lemak yang tidak jenuh itu menjadi rekomendasi dan disini juga diharapkan menggunakan banyak sayuran buah-buahan kemudian yang kedua adalah physical activity aerobic yang resistant dan yang improve insulin misalnya pendita dengan lari jogging renang ini diharapkan bisa merupakan suatu kegiatan fisik yang akan juga merupakan treatment pada diabetes dan corona disease disamping itu adalah penuntian merokok dari physical activities itu direkomendasi adalah 150 menit per minggu dalam bentuk aerobik menggunakan nasi dan restrain training untuk berat badan kalau bisa dibuat stabil jangan sampai terjadi obese pada pendita diabetes ini untuk itu memasukkan kalori dengan balance yang cukup baik dan penurunan berat badan dan itu akan juga mencegah terjadi performance go-listen test kemudian yang terakhir dietary habits disini mengendalikan kalori intake pada penderita diabetes tipe 2 dengan bisa mengendalikan berat badan se-ideal mungkin pengendian rokok adalah sekemenan 1A untuk lifestyle intervention mempunyai rekomendasi 1A untuk reduce kalori intake 1A dan untuk moderate vigorous physical activities tadi yang ada 200 menit dalam 1 minggu itu adalah 1A bagaimana dengan target lukose glycemic target dengan menurunkan HbA1c 1% diharapkan bisa menurunkan 15% untuk fatal meukadrat infak dan di sini diharapkan targetnya HbA1nya di bawah 7,5 atau 7 khususnya kalau menghindari mikrovaskuler apa yang harus kita pikirkan pada updating ini ada beberapa jenis glukose lowering agent kelompok insulin sensitizer insulin provider incretin based terapi gastron glukose absorber inhibitor dan glukose inhibitor itu merupakan satu agent yang direkomendasi pada penderita diabetes dengan target untuk menormal HbA1c pada penderita diabetes di bawah 7 adalah 1A ini yang menurut saya perlu diperhatikan nah kemudian bagaimana di samping gula yaitu blood pressure treatment target terus terang harus dicapai pada penderita diabetes dengan tensi sistolik 130 diastolik 80 tapi apabila sistolik target berkisar tetap 130 dan 140 diharapkan diastolik di bawah 80 tapi tidak di bawah 70 tetapi jangan lupa bahwa sekali lagi untuk penderita blood pressure pada penderita diabetes CVD maka lifestyle intervention adalah merupakan suatu hal yang bagus seperti kita lihat di sini suatu contoh konfirmasi hipertensi dengan penderita diabetes maka ada initial blood pressure diatasi 160 100 di atas dan ada yang di bawah kalau ini di bawah maka start dengan satu agent saja cek selalu albuminer karena ini merupakan diagnostik yang mempunyai nilai tadi 1B dan kalau tidak ada ya tetap dengan obat-obat jenis ACE ARB GGB dan diurotik tapi kalau ada albumin Y maka kita hanya menggunakan ACE dan ARB sampai pada blood pressure control tetapi pada mereka penderita diabetes dengan hypertension saya rasa di atas 160 maka di samping lifestyle management maka start menjadi dua obat atau kombinasi cek juga albumin urina apabila tidak maka bisa terus dengan kombinasi ini tetapi kalau terjadi suatu albumin nari maka lagi ACE atau ARB ya kombinasi dengan CCB sama diuritika kalau itu betul-betul terkontrol tidak ada adverse effect contohnya ini maka diteruskan terapinya ini untuk yang tidak ada adverse effect tetap diteruskan ini apabila terjadi adverse effect maka kita harus pikirkan pertimbangkan bagaimana mengubah atau memodifasi gabungan ACE AERA terhadap CCB dan diuritik dan selanjutnya sampai adverse effect itu dengan demikian anti-hypertension yang recommended pada diabetes dengan di bawah 140 merupakan suatu target treatment yang diharapkan dengan 1A dengan demikian kalau sediwa 140 90 itu sudah memonetarget tetapi apabila juga mereka dengan usia lanjut dengan intensi dengan target di bawah 130 dengan diastil di bahasa 180 itu merupakan juga kelas 1A apa yang kita akan perhatikan lagi perubahan satu gaya hidup tadi misalnya physical activity reduce overweight alcohol restriction sodium restriction sekali lagi dia recommended 1A ya penggunaan RAS S sama ARB pada penita betek recommended 1A dengan demikian apabila terjadi suatu adverse effect dengan penggunaan terbut maka siap-siap untuk dikombinasi channel blogger dan diolitik pada penila diabetes dengan koroner perlu betul perhatikan masalah lipid disini kita sering menggunakan lipid lowering dari oligen statin acetamide purpur protein convertase subtilisim vaksin libe 9 dan vibrate ada rekomendasi dengan high intensity statin baik itu lewat ESC maupun AH kita menggunakan suatu target LDL lowering sampai di atas 50 dengan menggunakan dua agent yaitu ATOR 4080 dan prosofa statin 2040 tapi pada yang moderate intensity statin seperti apa yang saya sampaikan tadi terlebih dahulu menarik faktor maka cukup dengan target 30 50% ya dari start sampai target pada pendidikan dengan diabetes di bawah 40 ada suatu roaming risk 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 di atas 20% maka sekali lagi kita harapkan target LDL kalau bisa antara 70 tapi pada usia di atas 40 dimana ada suatu roaming risk faktor di atas 20% maka kalau bisa di sekitar 70 ya dan ini bisa betul-betul kita manage dengan statin tadi bagaimana mengenai platelet dari diabetes koronertisis maka aspirin merupakan suatu rekomendasi utama bisa digunakan primary prevention sebelum terjadi CVD dan secondary prevention setelah terjadi CVD disini dengan dosis 75 sampai 100 pembedahan suatu aspirin dipertimbangkan sebagai primary prevention 2B 1A dan penderita-penderita dengan moderate cardiovasi untuk primary prevention dengan aspirin 75 100 itu adalah 3 dan level B apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk penderita diabetes dengan koronat yang pertama menggunakan SGL-2 inhibitor dimana khususnya ini untuk penderita dengan komplikasi koronat disis disini diharapkan SGLT-2 itu merupakan suatu tempat yang terbaik dan juga dengan GLP-1 disini juga merupakan rekomendasi untuk penderita dengan arterioscleritis kardiovaskular disis pada penderita diabetes dengan demikian saya samarikan dari pembicaraan ini koronat arteritis yang ditengarai dengan patologi yang khas terjadinya flak atau seletik yang terjadi di pembeluh darah akan bisa menjadikan penderita yang obstruktif dan non-obstruktif dalam periode panjang biasanya akan terjadi suatu rupture sehingga terjadi suatu evidence atro-traumotik yang akan menyebabkan total occlusion karena adanya suatu clot dan diabetes adalah mempercepat proses atro-traumotik dengan beberapa mekanisme yang kami sampaikan tadi dan ada non-prevention untuk kardiovarsi pada penderita diabetes 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 dan diabetes nomor 1 lifestyle glucose management blood pressure management lipid management platelet usage dan multifactorial approach dengan demikian terima kasih untuk perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh